Halo teknolovers, tau gak sih kalian kalau hutan yang ada di Kalimantan dahulu disebut sebagai paru-paru dunia loh gengs? Karena kekayaan dan kelestarian hutannya dengan luas sekitar 40,8 juta hektare. Namun sekarang tau gak, hutan tersebut kian rusak akibat deforestasi. Meski demikian yang terjadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke Kalimantan. Saat ini proyek IKN masih dalam tahap pengerjaan dan kabarnya akan diresmikan pada tanggal 17 Agustus 2024 bersamaan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79. IKN direncanakan menggantikan Jakarta yang telah menjadi ibu kota sejak 1945. Lantas seperti apakah kondisi hutan Kalimantan dulu dan sekarang? Mari intip ulasannya berikut ini. Hutan Kalimantan Dulu Hutan merupakan salah satu area penting yang ada di bumi sebab perannya yang luar biasa dalam menyeimbangkan segala elemen. Ada banyak sekali ragam hutan yang tersebar di seluruh dunia. Salah satunya tentu dimiliki oleh Indonesia yaitu hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan dapat dikatakan sebagai salah satu jenis hutan yang luar biasa sebab memiliki keanekan agama di dalamnya. Bahkan tak jarang, hutan Kalimantan dianggap sebagai rumah bagi segala flora dan fauna yang ada di dalamnya. Diketahui hutan Kalimantan termasuk ke dalam deretan hutan hujan tropis yang menawan lho. Selain itu, Kalimantan yang menjadi salah satu pulau terbesar di dunia ternyata memang didominasi oleh hutan di dalamnya. Dengan banyaknya pohon tinggi dan besar serta rapat membuat sinar matahari sulit menjangkau dasar hutan. Kondisi ini sehingga menjadikan tanah sangat lembab dan banyak ditumbuhi lumut dan jamur. Pohon yang lebat dan daun yang lebar juga menjadikan sinar matahari sulit menjangkau dasar hutan. Kalau berjalan di hutan Kalimantan tidak heran apabila pakaian basah akibat kelembaban hutan. Jika berada di hutan yang lebat, di beberapa daerah di Kalimantan sangat sulit melihat matahari. Bahkan untuk menentukan mana barat dan timur saja sangat sulit saking lebatnya hutan tersebut. Kondisi ini menyebabkan hutan tersebut memiliki kelembaban udara tinggi. Bahkan tanah dari hutan hujan tropis menyimpan cadangan air yang berlimpah. Tingkat kelembaban tinggi disebabkan oleh banyaknya uap air yang berasal dari daun menguap ke atmosfer. Selain itu, kerapatan vegetasi dan suhu hangat juga menjadi satu di antara faktor pemicu tingkat kelembaban udara. Melansir Rainforest, Mungabai Kalimantan sebagai pulau terbesar ketiga di dunia, ternyata berhasil mencakup hingga 743.330 km persegi. Sehingga bisa dikatakan luas hutannya mencapai 40,8 juta hektare. Tentunya angka tersebut sangat fantastis. Sebab hal ini membuat hutan di Kalimantan masuk ke dalam daerah tan ketiga terluas di dunia. Setelah hutan Amazon dan hutan Ekuator yang berada di Afrika. Wow, luar biasa bukan? Rumah bagi Habitat Langka Tak hanya itu saja, hutan hujan tropis yang ada di Pulau Kalimantan adalah rumah untuk 15.000 spesies tanaman berbunga, 3.000 spesies pohon, 221 spesies mamalia, dan juga 420 spesies buruk. Menariknya, hutan Kalimantan juga menjadi satu-satunya habitat asli orang hutan Kalimantan yang saat ini terancam punah. Selain itu, Kalimantan juga menjadi habitat utama untuk bekanten, gajah Kalimantan, badak, landak, rusak, tapir, dan sejumlah spesies lain yang terancam punah. Bahkan, di Pulau Kalimantan juga ada danau umur-umur terbesar di dunia yang dinamakan sebagai Danau Kakabat. Danau ini mempunyai sejumlah umur-umur langka yang tidak menyingat. Pulau Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia karena luas hutannya, yaitu sekitar 40,8 juta hektare. Sayangnya, laju deforestasi di Kalimantan demikian cepatnya yang menyebabkan hutan menjadi rusak. Menurut data yang dikeluarkan Departemen Kehutanan, angka deforestasi di Kalimantan pada 2000 sampai dengan 2005 mencapai sekitar 1,23 juta hektare. Artinya, sekitar 673 hektare hutan di Kalimantan mengalami deforestasi setiap harinya. Buas hutan di seluruh provinsi yang ada di Kalimantan mencapai sekitar 40,8 juta hektare. Sementara itu, menurut Greenpeace, hutan di Kalimantan hanya tersisa 25,5 juta di tahun 2010. Data yang dikeluarkan oleh State of the World Forest 2007, yang dikeluarkan The UN Food and Agriculture Organization atau FAO, angka deforestasi Indonesia pada periode 2000 hingga 2005 adalah 1,8 juta hektare per tahun. Tingginya laju deforestasi hutan di Indonesia ini membuat Guinness Book of the Record mengandung gerah Indonesia sebagai negara yang laju kerusakan hutan yang tercepat di dunia. Sebuah prestasi yang tidak patut untuk dibanggakan. Resiko Deforestasi Yang Tinggi Meskipun hutan Kalimantan memiliki peran yang sangat krusial, namun tetap saja ada resiko yang terdapat di belakangnya. Resiko tersebut berkaitan dengan tingginya ancaman deforestasi yang mungkin terjadi di dalamnya. Deforestasi di Indonesia disebabkan oleh industri kayu yang semakin mempersempit hutan alami. Pengalihan fungsi atau konversi hutan untuk perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi besar terhadap semakin derasnya laju deforestasi. Konversi hutan menjadi area perkebunan sawit telah merusak lebih dari 7 juta hektare hutan sampai pada tahun 1997. Tak hanya itu saja, diketahui sejak tahun 2000 hingga 2017, ternyata sekitar 6,7 hektare dari hutan Kalimantan menghilang, yaitu dengan estimasi mencapai 14 persen. Sekitar setengah dari wilayah tersebut dijadikan area industrial. Sementara sisalahannya mulai ditanam kembali, tentunya resiko akan deforestasi akan selalu ada pada hutan hujan Kalimantan, sehingga perlu dijaga dengan sangat baik. Sebelum itu, pasti dari kalian belum tahu apa sih itu deforestasi? Deforestasi menurut Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. 30 tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan atau REDD yang menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen. Areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Deforestasi dilakukan dalam upaya pembukaan lahan untuk sawit sampai peternakan. Itu sebabnya, kini Indonesia menjadi negara ketiga penghasil emisi gas rumah kaca setelah China dan Amerika Serikat. Deforestasi hutan tropis berkontribusi sekitar 20 persen dari total emisi gas rumah kaca. Ini mencakup 19,8 GT emisi karbon yang dihasilkan dari deforestasi itu. Penyebab tingginya deforestasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari tingginya pembalakan liar atau illegal logging, pembukaan lahan sawit, dan banyaknya keberadaan industri-industri yang memanfaatkan sumber daya hutan. Kondisi tersebut menjadi permasalahan serius karena luas tutupan hutan di Pulau Kalimantan akan terus menurun dari tahun ke tahun. Tak hanya deforestasi, rusaknya hutan Kalimantan juga karena alih fungsi lahan dan pembukaan area hutan. Kesengajaan Pembakaran Hutan Sama hal yang terjadi baru-baru ini, pembakaran hutan juga terjadi di Kalimantan. Satgas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kalimantan Barat atau Kalbar mengungkap kebakaran hutan dan lahan mencapai 5.768,73 hektare. Lahan yang terbakar tersebut diduga sengaja dibakar oleh warga yang membuka lahan. Daniel menyebut kebakaran hutan tersebut sengaja dilakukan oleh warga yang sedang membuka lahan baru, khususnya di wilayah Kabupaten Kubur Raya. Daniel mengatakan pembukaan lahan baru tidak dilarang selama tidak melanggar Perda Kalbar No. 2 Tahun 2022 tentang membuka ladang berbasis kearifan lokal. Dia yakin bencana asap tidak akan terjadi jika perda tersebut dipatuhi. Sementara itu, Kasih Umas Polres Kubur Raya Aibtu Ades Surgian Syekh membenarkan kebakaran hutan ada unsur kesengajaan. Terbukti pihaknya telah mengembangkan tujuh pelaku karhutlah sepanjang pertengahan tahun ini. Para pelaku yakni FR, AR, SL, SH, NS, dan SY yang terbukti melakukan pembakaran untuk pembukaan lahan. Sementara polisi juga kini tengah memburu satu pelaku pembakaran lahan yang hampir mengenai pemukiman warga. Nah, itulah ulasan mengenai kondisi hutan Kalimantan dulu versus sekarang. Menurut teknolovers, bagaimana nih? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yaudah terus channel ini dengan memencat tombol like, komen, dan share juga video ini. Thanks for watching and see you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax